Jadi fungsi guru itu lengkap Ia adalah rahim kedua dari manusia Rahim pertama manusia adalah ibunya Yang mengejarkan kepekaan Guru adalah rahim kedua Setelah keluar dari rahim ibu Kita masuk pada rahim guru Dimana kognisi, afeksi, dan emosi Diajarkan secara lengkap Jadi sekali lagi Menjadi guru itu artinya Kita mengandung generasi baru Itu poinnya Nah kadangkala kita dikungkung oleh yang disebut kurikulum Dan seolah-olah kurikulum itu adalah kitab suci dari guru Padahal guru itulah yang harusnya mengevaluasi kurikulum Kapan dievaluasi? Ya setiap detik dievaluasi Bukan menunggu tahun anggaran baru dievaluasi Oleh karena itu Kita harus atasi keadaan ini Dengan mengambil inisiatif Untuk mengucapkan dialektik di dalam kelas Dan itu yang memungkinkan guru Menumbuhkan pikiran alternatif pada murid Kalau murid punya pikiran alternatif Maka diskusi terjadi Kalau murid ngangguh-ngangguh Gak ada diskusi Baru terjadi pedagogik Yang kita maksud Menghasilkan alternatif Tugas dari guru adalah memancing oposisi murid Supaya terjadi percakapan intelektual Dan itu yang membekaskan pedagogik pada bangsa ini Jadi tugas guru adalah Menghidupkan dialektika Dialektika hanya berlangsung Bila murid dipaksa untuk mengkritik gurunya Supaya dia menggeleng Bukan mengangguk-ngangguk Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!